Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ahli sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pencipta Dan maha berkehendak Tanpa ada seorang pun yang bisa mengaturnya Dia menciptakan segala sesuatu Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama Tetapi bisa dalam waktu sekejap Dalam firmannya Untuk menciptakan segala sesuatu Maka Allah cukup mengucap kalimat Kun Jadilah Maka jadilah sesuatu yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Tanda kebesaran Allah itu Salah satunya terdapat di dalam Surah Yasin ayat 82 Sesungguhnya Keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu Hanyalah berkata kepadanya Jadilah Maka terjadilah ia Sahabat beriman Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah Tanpa ada kesulitan Ketika menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya Oleh karena itu Ayat itu mengandung banyak rahasia Yang harus kita ketahui bersama Sebagai orang yang beriman Di antara rahasia itu Antara lain adalah Yang pertama Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Sang pencipta seluruh alam Kun faya kun dalam surah Yasin tersebut Ditegaskan pula dalam Quran surah Al-An'am Ayat 73 Yang artinya Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar Dan benarlah perkataannya Di waktu dia mengatakan Jadilah Memperoleh ketenangan jiwa Hal ini karena pada dasarnya Ketika doa kita belum juga dikabulkan Maka sejatinya Kita telah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti mudah untuk mengabulkannya Lalu yang keempat Demikian itu matahari berada di rumahmu Dipenuhi dengan sinarnya Maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran Kemudian yang kelima Yang kelima dimudahkan terkabulnya doa Seperti yang sudah dijelaskan diatas Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menciptakan segala sesuatu Tidak ada kesulitan baginya Sehingga dengan keyakinan itu Insya Allah Doa yang kita panjatkan Akan segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam biswawab Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah rahasia kalimat kun fayakun dalam surah Yasin Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah لا ilah Allah لا ilah Allah هو الحي القيوم Allah هو الحي القيوم Allah لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سنة ولا يحيطون بشيء من علمه